Kenapa, Mbak E? Oh, ini, Miss, itu saya kan udah WA itu kan tadi pagi. Itu, saya pun kan masih pengen ke Hongkong. Masalahnya gimana ya, Miss? Itu yang saya tahu kan saya nggak punya masalah, gitu. Hmm, terus? Nah, gimana ya masalahnya tuh? Kenapa kok saya nggak bisa masuk ke Hongkong lagi itu gimana ya, Miss? Ceritanya gitu. Maksudnya gimana, Mbak? Mbak, selekan teleponan sama saya, jangan gara-gara, Mbak. Soalnya suaranya pecah. Sampai duduk dulu. Bentar, bentar, bentar. Duduk. Bagus dulu ya. Soalnya itu saya lagi error juga ke depannya. Gini, ceritanya kan. Bagaimana ya ngawalin ngomongin ya, Miss? Kemarin saya kan kerja, ini baru saya pulang tiga bulan ini. Hmm. Hmm. Nah, karena masalahnya saya tuh di intermini. Ya, karena kan saya jaga Bobo itu ya, Miss? Temperamen gitu. Setiap dia ngambil, dia punya masalah sama temennya, telepon-teleponan, entah gimana gitu kan. Gak jelas. Marah sama saya itu dikit-dikit tuh mukul kepala saya gitu. Hmm. Nah, karena saya selama kerja ikut sama Bobo, jaga ikut Bobo itu 10 bulan, mau jalan 11 bulan. Ya, kemungkinan saya takutkan kejadiannya sama saya sendiri gitu. Ntar malah gantian saya yang mukul Bobonya. Nah, terakhir saya mau dipukul itu saya sentak gini. Kamu kalau pukul lagi, saya laporkan ke polis loh. Saya udah sabar-sabar, gak ngomong sama anakmu, gak ngomong sama siapa-siapa, apa gitu. Aku kurang baik gimana. Tapi kamu juga suka banget tangan kamu tuh mukulin kepala saya, kan gitu. Saya tuh sebenernya tuh gak melawan. Tapi kan saya juga takut Bobo, gitu. Nanti kalau sebaliknya saya yang mukul kamu, kayak gimana? Coba kamu tangannya gak usah pakai gitu. Kalau marah, gak apa-apa marahin. Salah saya tuh apa jelasin. Padahal saya kan di sini Bobo kan tahu saya kerja di sini tuh baik-baik aja. Kamu kalau punya masalah sama temen, jangan langsung marahnya sama saya. Kamu kalau gak pukul kepala saya, pasti kamu ngantem. Pakai bareng yang kamu deket, kamu lemparin ke saya gak cukup sekali dua kali. Saya tuh udah sabar, aku bilang gitu. Nah, karena saya udah ada pengumuman mau lapor polisi. Nah, di saat itu pula dia langsung telepon ke anaknya, gitu. Nah, telepon ke anaknya, otomatis kan selama 10 bulan saya diem itu gak ada ngomong sama anaknya. Karena saya tuh kan, yaudah, kalau ditanyain anaknya tuh gimana Bobo, gitu kan. Kalau anaknya nanyain, ya Bobo baik-baik aja kok. Nah, kan bilang gitu sama anaknya ya selama 10 bulan itu. Nah, karena saya ada pengumuman kayak gitu, mau lapor ke polisi tuh. Itu neneknya ngomong kejelekan saya gini-gini. Padahal saya tuh selalu ngomongin dia, jangan kayak gitu, gak bagus. Nanti malah saya kebalikannya, yang malah kayak sama aku itu. Aku kan gitu, coba kamu kalau ya sedikit baik gitu. Kalau punya masalah itu ngomong aja. Marah, gak usah pakai tangan, aku kan gitu. Nah, karena aku laporan mau tegesin saya ngomong kayak gitu. Saya tuh kan cuma, gimana sih mis namanya? Saya kayak, apa ya mis namanya, bukan mau laporin tuh gak? Maksudnya, gimana cara ngomongnya ya? Lepas aja gitu, biar dia tuh berubah gitu. Maksud saya kan gitu. Terus, tiba-tiba neneknya telpon anaknya pagi-pagi. Kan saya cuma sama neneknya doang kan, serumah. Rumahnya anaknya kan jauh juga. Gak telpon lah sama anaknya. Pagi-pagi. Aku ngomongnya kan malam saat aku mandi gitu. Mungkin karena rambutku panjang. Setengah jam lagi saya tuh keramas rambut. Dan neneknya tuh panggil-panggil mungkin mau tipis atau gini. Aku bilang belum selesai. Acanya masih ini, masih cuci rambut. Dari itu saya buru-buru gitu. Nah itu disaat aku udah keluar. Dia mau ngempeling aku. Kenapa kamu lama? Aku kan udah bilang, aku lagi keramas. Aku bilang gitu kan. Biasanya kan aku tuh kalo keramas di luar, Miss. Karena memang saya tuh takutnya kalo nenek itu tuh kayak gitu. Gak suka saya kalo kelamaan lebih dari 15 menit pasti kayak gitu kan. Dia alasannya mau pipis, ya apa gitu. Ya aku pikir sekali-sekali lah keramas itu. Malam. Ya udah karena saya mau, karena gertak saya lapor polisi. Ya itu akhirnya anaknya datang besok paginya Miss. Nah, marah-marahlah si anak gitu. Padahal selama ini laporan saya tuh baik-baik aja. Nah, marah-marah ke saya, juga marah-marah ke bubunya gitu. Kenapa kayak gini gitu. Si neneknya juga dibilangin sama anaknya sih. Gak boleh kayak gitu juga ibu gitu kan. Nah, udah blablabla pengomongannya. Nah, saya tuh juga si anak minta penjelasannya. Kenapa sih kamu tuh gak cocok? Bukannya gak cocok. Saya tuh cuma ngomongin. Ibu-ibu tuh jangan pake temperamen kayak gitu. Main tangan sama saya sering mukul. Cuman kan tau sendiri. Saya kalo nona-nanya kabar si Bobo gimana kan. Baik-baik aja kan selama ini saya ngasih taunya gitu. Tapi padahal aslinya ya kayak gini. Dia sering mukulin kepala saya, non. Saya kan gitu. Saya tuh gak kuat. Saya tuh mau ngadu kayak gimana. Yang namanya saya juga jaga dia. Ya, saya laporannya kenona kan. Baik-baik aja ibumu kan gitu, Kak. Gara-gara saya semalam mau kayak gitu. Kemungkinan dia ketakutan apa-apa gitu. Jadi dia. Ya udah. Ya sebenernya selama ini dia sering mukul saya. Kalo gak mukul dari tangan dia. Kadang dia lempar saya barang gitu. Apa gitu. Akhirnya udah belah-belah saya cerita jelasin. Ya udah. Kalo gitu gak usah diterusin kerja. Neneknya gak usah diterusin lagi kamu. Udah. Gimana caranya nanti. Kalo kamu mau istilahnya gak suka disini. Yaudah keluar aja kerja dari sini gitu. Si anaknya. Ya. Aku diem aja mis. Gimana orang penjelasan saya juga udah jujur. Si Nenek juga udah jujur. Gitu. Nah akhirnya. Sebulan. Itu saya gak tau ya mis. Kalo sih. Bener-bener pengomongan si anaknya ini. Bener-bener gitu. Mau ngurus saya di intermini tuh. Tak kirain dalam sebulan itu baik-baik aja gitu kan. Gak ada. Ah. Saya pun tenang aja gitu mis. Ya. Akhirnya. Sebulan itu dia ngasih surat intermini. Tapi di dalam surat intermini itu tuh kosong. Gak ada tulisan apa-apa. Hmm. Nah. Etika. Saya pikiran juga positif ya. Gak. Kira dia juga intermini saya dengan baik-baik aja gitu. Karena kan gak ada lisan dalam surat intermini itu. Ya udah. Dia ngasih sisa gaji terakhir saya kerja. Terus kasih uang tiket. Ya semuanya dikasih lah gitu. Ada uang ongkos jalan juga dikasih gitu. Seratus dolar. Terus gaji sebulan lebih gitu. Yang belum dikasih gitu. Gitu. Ya udah akhirnya. Tanda tangan lah saya. Saya tanya dulu. Sebelum keluar dari. Mancikan ini kan. Eee. Nona. Gitu. Saya boleh gak ganti mancikan ini. Gak masalah apa-apa. Gak ada yang. Salah kan saya disini. Gitu. Gak apa-apa. Kamu mau ganti mancikan gak apa-apa. Gitu. Soalnya kamu juga kan. Alasannya kita keluarin kamu kan. Kamu gak cocok sama neneknya sini. Gitu kan. Ya udah makasih ya non. Saya kan gitu kan. Etika baik saya juga gitu kan. Iya gak apa-apa. Kamu baik-baik aja ya. Disana nanti kalau punya majikan baru. Kan gitu. Si nonanya anaknya si Bobo ini. Nah. Akhirnya dengan santai lah. Saya keluar. Salaman sama anak sama Bobonya. Ya anak itu. Ya udah. Nah selama di agensi yang saya pertanyakan. Kan pikir-pikir. Esten. Misalnya kan. Kita nunggu ganti majikan. Itu kan 14 hari ya misya. Hmm. Nah. Disitu. Saya berpikir. Kenapa ya. Lama gitu. Sambil saya cari majikan. Selama. Dua minggu itu. Udah lah. Saya dapet. Tanda tangan. Majikan. Udah dapet majikan. Akhirnya saya bayar itu job. Ganti majikan kan. Dua ribu berapa gitu. Saya lupa. Sama tiketnya. Tiga ribu lebih. Nah tiket pulangnya. Kan. Kalau di intermini kan nunggu. Tisanya kan di Indonesia kan. Hmm. Ya. Nah si agent. Hmm. Nasihati saya gini. Gak. Kamu gak perlu di PT. Kamu nunggu di rumah. Itu kan nasihatnya. Gak perlu lagi di PT. Nanti. Tunggu panggilan dari kantor sini. Gitu. Nanti. Misal kamu turun. Bisa di. Lewat. Wadi kan gitu. Ya udah. Saya tenang aja kan mis. Hmm. Tapi yang saya pikir. Kenapa sampai. Tiga minggu itu. Baru saya. Saya pikiran. Empat belas hari lewat. Ya kan. Saya gitu kan mis. Hmm. Nah apa. Jangan-jangan karena. Tolakan dari imigrasi. Selama saya nunggu di Indonesia. Dua bulan lebih. Dapat. Dapat. Surat dari imigrasi. Saya ditolak. Gak bisa masuk Hongkong. Apa karena. Estentis aku lewat itu ya mis. Oke. Sekali lagi nih. Karena denger dari ceritamu semuanya. Kan. Saya cuman dengerin cerita nih. Saya tidak ada datamu. Otomatis. Mas Yuni gak berani. Ngomong apa-apa mbak. Karena saya tidak pegang datamu sama sekali. Jadi. Apakah kamu di backlist. Sama macikan. Atau karena visamu. Saya juga gak tahu. Saya cuman mendengarkan saja. Dan. Sekali lagi. Kalau memang tidak. Kenapa kamu harus eksten visa di Hongkong. Padahal kan sudah dikatakan bahwa. Cuman punya waktu 14 hari di Hongkong. Dan tidak belum eksten. Kenapa kamu masih eksten ya. Nah itu dia kan. Agensinya itu yang melur waktunya. Itu saya cari majikan itu mis. Jadi saya ya. Menurut kata agensi saya gitu. Itu. Oke. Dan. Nah disitu. Saya juga berpikir. Tapi saya gak tanya ke agensi gitu. Kamu eksten visa berapa lama. Eksen visa berapa lama saya. Di Hongkong. Ya kan seharusnya peraturan kan 14 hari kan mis. Tapi saya kan di Hongkong 3 minggu. Makanya kamu eksten visa atau enggak saya. Cari majikan itu. Kamu eksten visa apa enggak. Ya. Pertanyaan saya kamu eksten visa apa enggak. Kamu tinggal. Kalau di internet. Ya mis. Kalau kamu tinggal 3 minggu nih di luar. Kamu eksten visa apa enggak. Kan selama saya cari majikan kan saya udah medikal sudah. Ya istilahnya proses kayak ganti majikan gitu mis. Ya. Eksen visa lah mis. Soalnya yang saya tahu kan dibeliin tiketnya itu masih nunggu dari imigrasinya itu juga. Keluarnya. Bisa pulang kan. Gimana mis. Maka dari itu kan kamu eksten visa. Jadi kamu eksten visa apa enggak sih pertanyaan saya. Kamu datang ke imigrasi atau enggak. Saya datang ke imigrasi mis. Cuman dari imigrasi saya dapat surat merah sih. Enggak boleh dibuka. Itu yang saya pertanyakan kenapa saya dapat surat merah dari imigrasi gitu. Ya jelas karena kamu eksten visa mbak. Karena kamu tidak boleh izin tinggal di Hongkong. Setelah 14 hari kalau kamu eksten itu pasti dapat surat merah. Kenapa saya selalu bilang. Berarti. Berarti kan permainan agensiku dong mis. Benar enggak sih. Saya tidak pernah berburuk sangka pada siapapun. Saya tidak tahu permainan agensi atau tidak. Yang saya tahu. Kan peraturan di Hongkong sudah dinyatakan bahwa kalau kamu keluar lebih awal dari majikan selama 14 hari. Maka kamu harus keluar dari Hongkong. Tidak boleh eksten. Nah kalau itu permainan agensi atau tidak seharusnya kamu juga sudah tahu dong. Bahwa enggak boleh. Iya ya mis. Berarti kesalahan saya juga ya mis. Iya no. Jadi saya tidak menyalahkan satu-satu. Tidak kesalahannya dari agensi ya. Iya tidak mutrok dari agensi. Kalau kamu tidak mau kan kamu enggak perlu eksten. Oh gitu. Maaf ya mis. Karena saya kan belum pengalaman. Belum tahu cerita-cerita peraturan ini. Enggak apa. Tapi kan yang rugi kamu sayang. Yang rugi kan kamu. Iya. Terus kalau permasalahannya gini saya bisa masuk Hongkong lagi. Ini ceritanya kan saya masih ingin kerja lagi ke Hongkong. Ini kira-kira kalau permasalahan dari cerita saya ini bisa menunggu berapa tahun ya. Waduh saya nggak tahu ya Mbak ya kalau berapa tahun. Karena itu adalah kebijakannya imigrasi. Saya tidak berani. Itu ya. Saya tidak berani menyatakan itu. Jadi saya pribadi saya tidak berani mengatakan apapun. Dari agensi saya yang menyampaikan sih 2 tahun atau 5 tahun baru bisa masuk gitu. Paling tidak kamu 2 tahun juga bisa masuk gitu. Dari agensi saya yang ngomong gitu. Nah itu kan berarti lain kali nih jangan percaya sepenuhnya pada orang lain. Harus lakukan yang terbaik. Nah saya juga kan dia paham. Ini sebenarnya saya. Dan kamu tahu dari mana Mizuni? Saya kan lihat YouTube Mizuni udah lama. Sejak saya lagi di Hongkong. Lek, kenapa nggak dari awal nanyain? Boleh nggak extend visa atau nggak? Nah itu di situ saya kok nggak telepon Mizuni ya waktu saya keluar dari majikan itu ya Mizya. Betul. Kenapa nggak datang ke Kuntong? Tanyain seperti ini, seperti itu. Di tempat tanah saya kan juga bisa cari majikan. Agensi itu tuh nurun-nurunnya ke situ terus. Jadi nggak sempat kepikiran ke situ sih Miz. Aku pikir ya agensi baik kan nurus gitu ya. Saya juga nggak paham masalah peraturan-peraturan kayak begini. Harusnya kita sendiri yang harus punya inisiatif. Buat jaga-jaga extend pisahnya itu. Saya juga nggak paham. Tak kirain sih agensi bisa paham dari situnya gitu. Saya sudah mati-mati nih selalu. Harus di mana gitu. Harus selalu berhati-hati di dalam setiap tindakan. Kalau kita tidak hati-hati maka kita sendiri akan yang rugi. Bener nggak sih? Kenapa saya selalu bilang hati-hati di dalam sebegalah tindakan? Yang tanggung resiko itu bukan orang lain sayang. Yang tanggung resiko itu kamu. Bener nggak? Siapa sih yang rugi? Kan kita sendiri yang rugi. Bener nggak sih? Itu ya Miz. Berarti ya bisa masuk selama ya dua tahun juga belum tentu bisa masuk ya Miz ya. Dua tahun ke depan juga belum tentu bisa masuk ke Hongkong ya Miz ya. Kalau masalah kayak gini. Saya tidak berani menjamin ya Mbak. Kalau kamu berani ya kamu coba kalau. Karena Miz Yuni nggak boleh dong mengatakan ini bisa atau tidak kecuali imigrasi. Tidak boleh Miz Yuni. Kok campur mengatakan bahwa ini bisa ini tidak. Saya tidak berani Mbak. Karena ini adalah urusannya negara. Jadi kalau Hongkong mengizinkan ya kenapa tidak. Kalau Hongkong tidak mengizinkan ya tidak bisa. Paham nggak maksud saya. Jadi saya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini bisa atau tidak. Ya udah. Jadi saya pribadi saya. Saya tidak ada jawaban itu Mbak. Saya tidak berani. Apapun yang bertentangan dengan peraturan saya tidak berani mengatakan iya atau tidak. Kenapa saya selalu bilang lebih baik saya berhati-hati. Menyuruh kalian berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu. Itu menghindari. Kasarannya orang ngomong menghindari. Kenapa saya bilang. Wess Pisa Montek 14 hari. Wess Rosa Eksten langsung pergi. Benar gak sih? Oh maksudnya kalau. Oh harusnya kita pergi aja gak usah nunggu Eksten Pisa itu ya Miz. Iya betul. Baru kita bisa. Oh ala. Saya sih kurang paham sih Miz. Gimana sih gitu. Eksten Pisa itu apa sih kan gitu. Saya tertanya. Pertanyaan dalam pikiran tuh. Eksten Pisa itu gimana sih. Maksudnya kan gitu. Ya namanya. Baru masuk Hongkong ya Miz. Jadi gak paham. Nah katanya selalu ikutin YouTube-nya Miz Yuni. Giliran yang informasi tidak didengarkan. Kan harusnya cek. Iya. Kenapa. Sekarang kan peraturan sudah kembali lagi. Sejak tanggal 1 Mei. Kembali pada peraturan lama. Dimana kalau sudah habis kontrak. Atau 2 minggu sebelum habis kontrak. Atau di interminit. Kalian cuma punya waktu 2 minggu di Hongkong. Finish kontrak. Bisa tunggu visa di Hongkong. Tapi kalau di interminit nge-break. Kalian wajib keluar dari Hongkong. Dan jangan eksten visa. Oh gitu maksudnya. Baru panis. Saat kamu eksen visa kamu akan mendapatkan surat merah. Oh. Pantesan. Aduh aku terlalu nurut sama agensi sih. Ya sekali lagi. Agensi mungkin tidak salah. Tapi kan kamu juga harus berhati-hati dong. Semua kan agensi. Semua kan agensi. Maksud saya gini. Bukan nyalahin agensi. Maksudnya. Pasti tahu dong. Oh kamu mau nunggu aset visa. Enggak harusnya gini. Cara aset visa blablabla gini. Kan tidak semua agensi tahu juga. Kan tidak semua agensi tahu juga. Oh gitu. Jadi. Aku selalu bilang berhati-hati memilih agensi. Ngerti? Iya Pak Hamis. Yaudah Hamis. Saya nggak bisa ngomong. Kena galahin aja lah. Ntar ke Singapura dulu baru balik Hongkong ya. Tapi data saya masih di Hongkong. Saya suruh ini. Minta mereka kirimin dari saya. Minta mereka kirimin dari saya. Iya Pak Ibar saya suruh marketing gitu. Kalau ke Singapura pakai PT mis bisa nggak mis? Bisa pakai nomornya ya. Tapi umur saya udah 46 masih bisa ya mis? Iya kalau ada jodoh dan rezeki kan kenapa tidak? Iya tapi yang bahasa Mandarin gitu ya mis? Ada ya mis ya. Siap siap. Iya makasih ya mis kasih PT-nya yang bisa. Saya di Jawa Timur mis. Oke siap. Oke makasih ya mis ya. Bye bye bye. Oke setelah mendengarkan cerita dari mbaknya panjang kali lebar. Baru saya pahami bahwa memang agennya. Saya tidak menyalahkan agennya juga. Mungkin agennya tidak tahu. Tapi kan peraturannya sudah sangat jelas. Bahwa kalau di interminate atau nge-break itu tidak boleh tunggu visa di Hongkong. Apalagi eksten visa. Ini sudah dijelaskan loh. Tapi ya itu adalah hak pribadi kalian. Karena itu saya selalu bilang berhati-hati memilih agen. Apakah jaminan mis ini agennya baik? Nggak. Aku bukan agen. Aku cuma influencer. Youtuber aja. Saya dolanan Youtube lebih nyaman. Jadi kalau ada pertanyaan ingin lebih jelas lagi. Mungkin lebih baik tanya sama koko Thomas. Karena dia kan agen. Ya. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup aja dan terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.